Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tampaknya mulai diliputi rasa was-was. Ia kini menjalankan sebagian besar aktivitas pemerintahan dari sebuah ruang bawah tanah yang dijaga ketat. Langkah ini diambil menyusul serangan yang semakin intensif dari Hezbollah, terutama yang berpotensi menargetkan gedung-gedung penting Israel, termasuk kantor Perdana Menteri Netanyahu di Yerusalem. Dikutip dari Tribunyus, pemindahan kantor ke ruang bawah tanah ini dilakukan setelah kantor Perdana Menteri yang dikelilingi dinding kaca itu menerima ancaman serangan drone Hezbollah. Serangan tersebut meningkatkan kekhawatiran akan keselamatan Netanyahu dan para pejabat tinggi Israel lainnya. Tak hanya kantor pemerintahan saja, rumah pribadi Netanyahu di Cesarea juga menjadi target serangan pada Oktober lalu. Serangan yang dilakukan dengan tiga drone Syed 107 mengakibatkan kerusahaan parah dan menghancurkan jendela kamar tidur Netanyahu. Diketahui saat itu Netanyahu dan istrinya sedang tidak berada di rumah. Terima kasih telah menonton! Hatar secara resmi menarik diri sebagai mediator utama dalam upaya mencapai kencatan senjata di jalur Gaza. Pengunduran diri itu tercatat pada Sabtu 9 November 2024 waktu setempat. Keputusan ini diambil setelah bulan-bulan negosiasi intensif dengan Israel dan Hamas tak membuahkan hasil yang signifikan. Sebagai konsekuensinya, Hatar juga mempertimbangkan penutupan kantor politik Hamas di Doha. Dikutip dari Tribunews, Hatar dikenal sebagai salah satu negara yang terus berupaya menjembatani perdamaian antara Israel dan Hamas. Namun menurut laporan dari The Times of Israel, sumber diplomatik menyebut bahwa Hatar kini menganggap peran kantor politik Hamas di Doha tidak lagi memenuhi tujuannya. Terutama karena kedua belah pihak dinilai gagal menunjukkan itikat baik. Keputusan untuk mundur ini diambil setelah Hatar merasa lelah, menunggu kesiapan Israel dan Hamas untuk bernegosiasi dengan sungguh-sungguh. Meski memutuskan mundur, Hatar tak melutup kemungkinan untuk menjadi mediator lagi. Kepada Amerika Serikat, Hatar menyampaikan bahwa peran mereka sebagai mediator dapat dibuka kembali. Asalkan kedua belah pihak menunjukkan kesediaan yang nyata untuk berdamai. Kelompok Hispublah melancarkan serangnya terhadap panggilan. Pangkalan Komunikasi Militer Israel atau IDF di Enkholzot baru-baru ini. Diketahui satu skuadron-dron bunuh diri Hispublah menyerang pangkalan tersebut. Dalam sebuah pernyataan pada minggu 10 November 2024, aksi tersebut merupakan bagian dari Operasi Khaybar. Operasi tersebut diketahui dijalankan Hispublah untuk mempertahankan Lebanon dan rakyatnya. Dikutip dari Tribunews, panggilan Enkholzot merupakan fasilitas komunikasi militer IDF. Panggilan tersebut terletak 55 km dari perbatasan Lebanon-Palestina di sebelah selatan Danau Tiberias. Selain menyasar panggilan komunikasi IDF, Hispublah juga menargetkan lokasi pertemuan tentara Israel di Maroon al-Rash, wilayah selatan Lebanon. Penargetan-penargetan itu menjadi bukti meningkatnya eskalasi serangan Hispublah terhadap militer Zionis. Perdana Menteri Israel benyamin Netanyahu tengah diselidiki terkait dukaan pengubahan risalah rapat kabinet. Disebutkan Netanyahu diduga diam-diam merubah risalah rapat yang membahas persiapan hukum atas kasus yang diajukan terhadap Israel di Pengadilan Internasional di Den Haag. Dikutip dari Tribun News, Senin 11 November 2024, Polisi Israel tengah menyelidiki dukaan insiden kriminal yang melibatkan Netanyahu dalam mengedit transkrip rapat kabinet yang berlangsung di awal Perang Gaza. Perubahan tersebut diduga dimaksudkan untuk mengaburkan perjagapan terkait pengelolaan perang di Gaza agar tidak dapat dilacak. Kasus ini muncul di tengah dakwaan yang diajukan terhadap Israel atas dugaan niat genosida di Mahkamah Internasional atau ICJ. Hal itu juga bersamaan dengan kasus dugaan kejahatan perang yang dituduhkan pada Netanyahu serta mantan Menteri Pertahanan Yavgalan. Selain dugaan perubahan risalah, Netanyahu juga dituduh mengedit laporan keamanan yang mencatat responsnya terhadap serangan Hamas ke pemukiman Israel selama operasi banjir Al-Aqsa. Perubahan ini menibulkan kekhawatiran di kalangan pejabat senior keamanan Israel, terutama setelah ditemukan perbedaan antara transkrip pertemuan dan kesaksian langsung dari pejabat yang hadir. Amerika Serikat dilaporkan telah membekukan pengiriman 130 bulldozer model D-9, dan ratusan bom berat ke Israel. Keputusan ini diambil menyusul adanya kritik yang meluas di Amerika Serikat atas penggunaan alat berat dan persenjataan tersebut dalam operasi militer Israel di Gaza. Dikutip dari Tribun News, Israel diketahui telah menandatangani kontrak besar dengan produsen mesin Amerika Caterpillar. Dalam kontraknya, Israel akan memperoleh 130 bulldozer D-9 yang digunakan untuk membongkar rumah-rumah warga sipil Palestina. Namun Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memutuskan untuk menunda pengiriman bulldozer itu. Bulldozer yang telah dibayar Israel tersebut kini tertahan menunggu persetujuan ekspor dari Amerika Serikat. Sumber keamanan Israel menyebut keterlambatan ini berdampak pada upaya Israel menciptakan zona penyangga antara Gaza dan Negev di Israel Selatan. Zona tersebut rencananya melibatkan penghancuran ratusan bangunan Palestina dan lahan pertanian di sepanjang perbatasan Gaza. Selain bulldozer, Amerika Serikat juga menangguhkan pengiriman sekira 1.300 bom berat masing-masing dengan bobot hampir 1 ton. Bom-bom tersebut dibeli dari produsen pertahanan Boeing. Separuh pesanan telah terkirim namun sisanya masih tertahan di Amerika. Iran mendesak negara-negara anggota organisasi kerjasama Islam atau AUKII untuk memperlakukan sanksi berupa embargo senjata terhadap Israel. Seruan ini disampaikan Wakil Menteri Hukum dan Urusan Internasional Iran, Kazem Garibabadi, baru-baru ini. Pernyataan itu mencuat dalam pertemuan para menteri luar negeri AUKII dan Liga Arab yang membahas peningkatan kekerasan di Palestina dan Lebanon. Dikutip dari tribunyus, Garibabadi menyatakan bahwa tindakan Israel di Gaza dan Lebanon termasuk dalam kategori kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembersihan etnis, diskriminasi rasial, dan genosida. Situasi ini diperburuk oleh serangan terbaru Israel yang menargetkan bangunan tempat tinggal di Damascus, Syria. Dilaporkan serangan itu menewaskan sembilan orang, termasuk seorang komandan Hisbublah. Selain mengusulkan embargo senjata, Iran juga menyerukan pengungsiran Israel dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Garibabadi merekankan bahwa kehadiran Israel di PBB telah merugikan nasib rakyat Palestina sejak 1967 dan semakin memperparah kondisi mereka, terutama warga Gaza. Terima kasih telah menonton! Hoti Yaman mengumumkan telah menarget salah satu pangkalan militer Israel di Tenggara Distrik Java. Dalam serangannya, Hoti melesatkan rudal hipersonik. Penyerangan itu dikonfirmasi oleh jurubicara Angkatan Bersenjata Yaman Yahya Sari pada Senin 11 November 2024. Dikutip dari Paris Today, Sari menyatakan bahwa operasi itu dilakukan untuk mendukung perlawanan Palestina dan Lebanon. Operasi tersebut menyasar pangkalan militer rezim Zionis Nahal Sorek. Tanya itu, rudal dari Yaman dilaporkan melesat ke wilayah Beit Shemesh di Barat Al-Huts hingga memicu kebakaran. Disebutkan pangkalan militer Israel itu dihantam rudal hipersonik Palestine II. Rudal tersebut mengenai target dan menimbulkan kebakaran di area pangkalan militer tersebut. Terima kasih telah menonton! Sejumlah wilayah di dekat Yerusalem mengalami kebakaran pada Senin 11 November 2024 waktu setempat. Usut punya usut, kebakaran itu terjadi akibat puing-puing rudal penjegat Israel atau Iron Dome yang berusaha menjatuhkan rudal Hoti. Namun, intersepsi tak sepenuhnya berhasil hingga terdapat pecahan-pecahan rudal Iron Dome yang justru memicu kebakaran. Biaknya pun sesumbar berhasil mencegat rudal yang ditembakkan dari militan Hoti. Namun di sisi lain, Hoti juga mengonfirmasi bahwa mereka telah menembak sebuah rudal balistik hipersonik ke sebuah target militer di Israel. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!